DIPERSEMBAHKAN OLEH Kan awalnya cuma di IKN, kenapa sekarang ada di dua tempat Pak? Oh enggak, kita hybrid Jadi Pak Presiden Jokowi sama Pak Prabowo di IKN Kemudian Pak Mas Gibran sama Pak Wahpres, Pak Kiyomaruf Amin di istana Sama-sama istana, satu istana IKN, satu istana Jakarta Oke, dan sudah siap ya? Biar rame Biar rame, baik kita buka Biar rame Play or pass ini kami akan tunjukkan beberapa foto Pak Nah, silahkan Bapak nanti akan memberikan angka 1 sampai dengan 10 Ini namanya love matter Pak Oke Ini menjebak ini Oke, foto yang pertama kita tampilkan teman-teman Raisa Saya enggak kenal ya Raisa, penyanyi terkenal kita Tapi kalau Bapak, walaupun Bapak enggak kenal Raisa Tapi melihat sosoknya, Bapak love matternya 1 sampai 10 berapa? Karena saya enggak kenal jadi enggak terlalu apa ya Harus angin, harus menyebut angka 1 sampai 10 Saya itu biasa begini ya Pak, saya bisikin netizen Pak Saya kan orang kampung, enggak tahu Karena saya selalu melihat orang bukan dari wajahnya Oke Tapi dari isi pikirannya Iya Dan dari karakternya Oke Sehingga agak susah saya memberikan penilaian Pak, ilustrasi aja Pak Tak kenal maka tak sayang ya Itu yang terjadi sama Raisa Raisa sabar ya Bagaimana sama menilai orang yang enggak saya kenal ya Ilustrasi Pak Oke Foto yang kedua Silahkan Samuel Rizal Lebih saya tidak kenal lagi Masa Pak Katanya suka olahraga bareng, enggak ya? Ini emang yang perlu tangki sama saya Iya, betul Iya Betul Oh, penama yang perlu tangki sama saya Oh, penama yang perlu tangki Oke, bagus ini Berapa? 1 sampai 10 Iya, 8 setengah lah 8 setengah Oke, sama nilainya cukup bagus Kita buka Nah, ini Ini siapa ini? Mamat ini Mamat Mamat ya? Aduh, ini saya punya junior ini Iya, benar Iya, kalau lucu-lucunya Kalau lucu-lucunya 9 lah Kalau lucu-lucunya ya Kalau yang enggak lucu-lucunya? Iya Ini suka-suka kritik ini Pak ya Iya Ini adek gue soalnya Iya, iya Tapi tetap suka-suka kritik Iya, sekolahnya ini Kalau saya enggak marahin Enggak selesai Urusan kemampuan skill dia Untuk profesi dia sebagai pelawak Itu 9 Tapi malah sekolahnya itu yang saya pikir nilainya cukup 7 aja Oke Baik Mamat Dengarkan ya Mamat Nah ini Yang selanjutnya berapa? 1 sampai 10 Tinggi nih pasti tinggi Kalau bahasa Inggrisnya 10 lah Kalau bahasa Inggrisnya Iya dong Kalau bahasa Inggrisnya 10 Kalau enggak bahasa Inggris Pak? Ya beliau top lah 9 lah Oke Selanjutnya Sri Mulyani Enggak berani Dia secara ini oke Ini anggaran masih dari ibu ini ya Sudah selesai Pak? Ya, 9 lah Facts ya Pak Ada hal apapun 9 ya Ya Plus minus lah Kok kayaknya ada ini ya Sesuatu dibalik layar Oke Foto Terakhir Ini Oh ini sebenarnya setengah Karena tadi yang terakhir Pak Luhut Entah kenapa Kalau saya lihat Pak Luhut Saya itu ingatnya Elon Musk Nah kalau Elon Musk pak Berapa? 1 sampai 10 Saya enggak kenal sama dia ya Oh enggak kenal Pak Tapi Setiap ada pertemuan dengan Elon Musk Dan kemarin juga Starling masuk ke Indonesia Penyambutan kita tuh luar biasa Tapi nyatanya investasinya cuma 30 miliar 30 miliar ya Pak Aya Dengan 3 pegawai saja Itu sebenarnya kan kecil Pak Kenapa kita tuh kadang terlalu menghambakan Orang luar negeri begitu loh Pak Saya di Kementerian Investasi enggak begitu Oh enggak begitu Kementerian Investasi Tapi bagaimana Bapak melihat fenomena itu? Ya nafsi-nafsi ya Kalau saya kan Tipe yang Enggak juga silau dengan punya orang Atau apa enggak lah Kalau saya kan dari kecil Udah terbiasa mbak dengan Saya enggak pernah tergiur dan terisilo Melihat Sesuatu yang bagi orang wah Kemudian bagi saya Kalau enggak wah Enggak wah aja Enggak terlalu penting-penting juga Jadi yaudah gitu Yang jelas dia Investasinya di OSS Dia investasinya Itu mungkin Kementerian Teknis ya Yang urus ya Saya enggak tahu Yang jelas tim kita tidak terlibat Dan Nilai investasi yang ada dalam OSS Sekali lagi ya dalam OSS Yang dibuat Yang dimasukkan datanya oleh mereka 30 miliar Menurut Bapak kecil atau besar Atau cukup berdampak enggak Bagi Indonesia Senyum aja saya Iya Baik Gimana Gimana Setengah Oke baik Terakhir banget ya Terakhir Terakhir betul Karena ini menentukan 20 Oktober Malah nanti saya rekam Jadi pada waktu Peristiwa yang lalu itu Di sebuah debat kan Kan Pak Menteri ini pernah ditarik oleh Pak Prabowo kan Kelihatan itu Itu kalimat apa sih yang waktu itu diucap kan Enggak siapa tahu itu menentukan loh di 20 Oktober nanti Ini saya rekam Ini penting benar nih Ini gini Ini gini Pak Prabowo tarik tanya saya Oh tanya Adinda Datanya ini gimana? Benar? Oke Saya bilang benar Wah Patin kalau begitu Bagus Oke 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 Berarti benar ya? Benar Oke Mantap Percaya diri barang itu Oh my Menjauh ya Sampai tangan Dan yang kedua Pak Prabowo itu gak narik saya sebenarnya Oke Di edit itu Saya dipanggil Apa kasar di edit? Hai banget Bukan ditarik Kan ada edit itu kok tariknya agak kencang gitu Kayak seolah-olah gue ditarik Itu kan saya dipanggil Datang Cuma karena waktu itu Kedengarannya kurang Saya bicara Waktu itu saya tidak pakai jas Jacket yang kayaknya itu Lembek gitu Jadi saya Mendekat Kepala saya Untuk bisa Ngomong apa bisa jelas Agar lebih dengar Cuma itulah kadang-kadang sebagian publik ini Seolah-olah Apa yang mereka lihat Mereka terjemahkan sendiri Dan diakini Dan terjemahan itu diakini sendiri Jadi itu yang sama dia bilang Tulis lain Baca lain Bikin lain Nah itu aja gitu Terima kasih Nah silahkan sekarang closing statement dari Bapak Menanggapi tadi para panelis Dan juga pesan untuk anak-anak muda di luar sana Pak Yang pertama Saya kenapa mau di Q&A Karena dianggap ceritanya santai gitu ya Ternyata ini Santai sebagai pintu awal Isinya gak santai semuanya Dan saya melihat Luar biasa sekali Karena apa Sebuah negara demokrasi itu harus ada challenge Dan kontrol Dari publik Kepada Pemerintah Dan saya pikir ini ruang yang menurut saya sangat bagus Dan sebagai pejabat itu Kalian bisa lihat Mana yang Jawabannya berpura-pura kamuflase Dan mana yang betul-betul itu muncul dari pikiran dan hatinya Dan saya merasa senang Bisa berdiskusi dengan Abang-abang semua Bang Effendi dan Tiga wanita yang Luar biasa Adinda Apa namanya? Sherly Sherly Luar biasa kamu Usia berapa Sher? Itu next episode aja Pak Saya Membayangkan kalau kita nonton filmnya Cutnya Din Sekalipun dia Tidak membuat narasi seperti Narasi intelektual seperti Sherly tadi Tapi keteguhan hatinya Dalam bagaimana mengusir penjajah Dan ingin Mesejahterakan rakyat Aceh Saya melihat ada pada diri kamu Karena keteguhan Serius Saya serius Saya mengatakan ini serius Sudah jarang kita lihat orang yang berkarakter seperti itu Anak muda harusnya Kedepan itu seperti itu Baik Luar biasa sekali Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Balil Pak Balil Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Sedalam-dalamnya Sudah berkenan meluangkan waktu di Q&A Dan berbagi kisah yang luar biasa Dari kecil sampai dengan menjadi orang yang sangat sukses Dan juga menjadi harapan negeri ini Untuk menghadapi dan juga mencapai Indonesia Emas 2045 Semoga Pak Balil terus sukses Di bidang apapun ke depannya Semoga terus bisa melanjutkan apa yang menjadi visi-visi terbaiknya Terima kasih sekali lagi Pak Balil Terima kasih para panelis yang luar biasa Tepuk tangan para panelis Dan terima kasih juga Untuk teman-teman audiens Gimana sudah terinspirasi malam ini? Sangat terinspirasi Dan tentu saja semoga juga Bagi Anda pemirsa episode kali ini Bisa bermanfaat dan juga menginspirasi Anda Dan tentu saja terima kasih Untuk sarung gajah duduk Legenda Nusantara Yang ada tulisan Arabnya Yang telah menyediakan baju saya pada episode kali ini Atas nama kru yang bertugas Saya Yohana Margarita pamit undur diri Terima kasih bersama Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban Sampai jumpa lagi Pak, terima Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi Yohana Margarita Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih